ini adalah kolam ikan barunya mas Farel Halo teman-teman sekajalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabar kalian semoga hari ini dilimpahkan resitinya dan diberikan kesehatan selalu Halo teman-teman sekajalan hari ini tanggal 16 Juni 2024 saya berada di lahannya mas Farel lagi teman-teman ini saya mau melihatkan kolam ikannya mas Farel sepertinya sudah selesai penggerukannya ayo kita ajak kalian untuk melihat lebih dekat Halo teman-teman sekajalan tampak disini masih belum ada perubahan ya teman-teman di sebelah warungnya Bu Siti ini tepat berada di depan pintu ya depan pintu itu ada bangunan berupa seperti panggung ya tapi masih belum selesai ini ada tumpukan berasa atau batu-batu kerikil disini masih banyak nah ini teman-teman ini bekasnya tanah bekas pengerukan kolam jadi dibuat untuk meratakan tanah di sekitar kolam teman-teman itu kolamnya hari ini tidak ada pekerja yang bekerja dikenakan sepertinya pengerukannya sudah selesai ini tinggal finishing ya luas sekali teman-teman ini tanah hasil pengerukan yang berorah coklat ini untuk meratakan tanah sekelilingnya nah ini kolamnya teman-teman kolamnya seperti ini ini sudah cukup dalam sekitar 1 meter setengah ke dalamannya seperti ini baiklah kita ke sana ya kita perlihatkan lebih jauh disana di sekilingnya itu sudah rapi teman-teman sudah di pelangsang ya sudah dicor kelingnya sudah diratakan tanahnya ini membuat mudah akses jalannya nah disitu masih ada alat beratnya teman-teman alat beratnya masih ada disitu masih belum masih belum kembali ya ini kolamnya luas sekali ya seperti tempat pemancingan ikan yang sepertinya akan digunakan untuk kolam pancih ikan teman-teman ini tapi masih dalam peras pengerukan aja ya belum finishing kita lihat teman-teman ini adalah kolam ikan barunya mas parel tapi masih belum selesai ya masih berhasil pengerukan masih belum finishing masih berupa tanah tapi sudah berair ya ini luasnya sudah cukup segini ini tinggal finishing ini sebelah ada kandang yang dibongkar ya dulunya adalah tempat tidurnya kuda hari ini sepi teman-teman disini tidak ada pekerja tidak ada orang yang bersiliweran ini kolamnya ini lebarnya setengah dari ujung tanahnya mas waran ini bersih teman-teman belakang dari belakang sampai ke ujung kolam sana itu sekitar separuh sekitar separuh luas tanahnya ya ini masih ada alat beratnya eskavatornya masih ada disini kita lihat ya rata teman-teman belakangnya ini itu rumahnya mas waran ya tampak belakang rumahnya mas waran ini gendangnya rumahnya mas waran kelihatan ini di bagian belakang lihat sudah rata teman-teman ini kan ada kandang kambing ya sudah rata dengan tanah lebih bersih teman-teman ini ada suaran air disini ya kita doakan saja teman-teman semoga bisnis barunya pak joko semoga diberikan lancaran diberikan kesuksesan kita hanya bisa berdoa teman-teman kita tidak bisa mencas ini dan itu kita hanya bisa mendoakan semoga yang itu adalah yang terbaik buat keluarga mas waran prayoga luas sekali ini terlihat kalau diratakan seperti ini teman-teman tanahnya itu terlihat lebih bersih teman-teman dunia kan masih ada kenangan-kenangan air masih ada banyak rumput banyak kotor sekarang diratakan seperti ini terlihat lebih bersih dan lebih luas tanahnya ini beberapa pohon lapai ini ya bikin sejuk penampakan kolamnya mas Farah kolam ikan tempat mancing kita tahu juga ya mas Farah kan suka mancing ya jadi mungkin pak joko berinisiatif karena anaknya suka mancing dibuatkan tempat pemancingan sekalian nanti kalau jadi tempat usaha juga walhamdulillah ya ladang rezeki bikin tempat pemancingan terlihat lebih bersih ya teman-teman lebih rata bersih baru diratakan baru diuruk dengan tanah peta sekalian hari ini tanggal 16 Juni teman-teman besok tanggal 17 Juni besok hai bagaimana di tempat kalian apakah sudah ramai ramai kambing dan sapinya apakah sudah siap kita ke depan dulu ya teman-teman lalu teman-teman suka jalanan kita sudah berkeliling sampai ke belakang sana ke ujung ya kita seperti itu teman-teman update-an hari ini di lahan balinya Maswara kolamnya sudah jadi sudah ada dalaman sekitar satu setengah meter sepertinya itu tinggal finishing saja tinggal di plaster dan alat berarti masih di sana masih belum pergi ya berarti masih tetap di situ semoga tetapkan saja semoga usaha dari Pak Joko ini nantinya akan lancar teman-teman akan sukses kita doa-doa saja kita hanya bisa berdoa dan besok teman-teman tanggal 17 Juni ada hari raya itu lada suka jalan mengucapkan selamat hari raya itu lada semoga kita diberikan kesehatan keselamatan dan rezekinya amin cukup sekian teman-teman video kali ini semoga menghibur kalian semua dan bagi yang belum subscribe terlalu di subscribe teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih